Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ritadid Masih bahwa aku redisi konten lain gue namanya Yaitu tips menyelesaikan Raid Event Attack of Alphator Yang tingkat keselitannya very hard ya Jadi di video kali ini seperti di video-video tips sebelumnya ya Aku akan share pengalaman berserta strategi aku ya Bagaimana cara menuntaskan permainan atau event yang ada di Yang akan aku tayangkan di video ini tentunya gitu Oke, seperti biasa ya sebelum kita mulai kita roll dulu intronya oke Mantap Oke, kita langsung klik aja si versus ya Terus kita klik si boss info di bawah nih Yaitu si very hard ya Kita akan ditantang untuk melawan Alphator ya Sebagai boss dari permainan ini Dia nih tipe supply ya Mobile armor tipe supply Dia punya all allies beam damage blockchain Physical damage blockchain Recover abnormal status Continuous recovery Dan ada immune to abnormal status gitu oke Di belakangnya ada si wing gunam snow white prelude ya Ini atau SW ya Disingkatnya sama orang-orang Ya, snow white prelude ya Beam attack expert ya Dia all rounder Beam attack expert Expertise attack all Ignore damage reduction Reduce enemies beam or physical defense EN charge Dan ada reset prevent status reduction Nah, di belakangnya ya Ada satu unit yang cukup menyebarkan di permainan ini Yaitu si perfect zeong tipe defensive ya Ini dia ada area attack front Ada power up beam or physical defense Dan ada reduce beam damage gitu oke Terus ada beam damage block Ada reduce enemies beam or physical attack Dan ada resistance stun Nah, gara-gara ada si zeong ini Perfect zeong ya Jadi dia akan mempertebal pertahanan Tim lawan ya Khususnya di bagian beam attack gitu Jadi aku rekomendasi kan teman-teman Untuk bawa penyerang yang sifatnya physical attribute Ya, memang di notice dari game ini Juga udah kasih tipsnya gitu Bawalah unit-unit yang menyerangnya physical attribute gitu oke Kalau aku sih Bikin tim seperti ini ya Karena di, tadi di bagian tabel kiri ya Ada unit-unit rekomendasi Salah satunya ada golf customnya Aku bawa golf custom aku ke dalam permainan gitu oke Ini walaupun dia tidak menjadi physical attack tertinggi Tapi dia bisa memuntaskan si Alphator tuh sendirian gitu Asalkan ya Didukung oleh tim yang bisa kasih pertahanan yang cukup solid gitu Nah, kalau disini sih berhubung aku udah punya Alphator kemarin Gacha dapet ya Aku bawa dan bikin pertahanan tambahan Yaitu beam damage blockchain dan physical damage blockchain gitu Nah, gimana caranya pertahanannya semakin tebel Aku bawa unit-unit yang memang punya chain attack Seperti si Axia ya teman-teman ya Axia allrounder terbaru ini Di super move-nya dia ada chain attack gitu Jadi kalau misalkan dia spam super move Mudah-mudahan pasti kena ya Karena 100% hit attack Dan bisa menambah chain-nya dengan sangat cepat gitu oke Di belakangnya aku juga ada si Super Fumina Axis Angel version Aku bawa dia pakai Ace move-nya juga Karena nih Ace move-nya dia selain ada chain attack Dia juga punya reduce physical defense gitu Jadi mudah-mudahan berhasil mengurangi pertahanan Fisikal musuh-musuhnya Dan bisa mendeliver damage fisikal yang sangat besar gitu Oleh si golf custom gitu ya Nah, kalau golf custom-nya sih Aku bawa Ace move-nya ya teman-teman ya Kalau misalkan Ace move-nya nih Dia bisa langsung menyerang enemy with highest HP Prioritas rear physical attribute Flinch multiple hits attack Dan ada ignore damage reduction attack Serta ada suicidal attack nih Jadi mudah-mudahan Damagenya ini bisa sangat besar Apalagi kalau misalkan HP-nya di bawah 30% ya Dia ada boost rate dari suicidal-nya itu sebesar 300% Bisa jadi gede banget pukulannya Oke Nah, di belakangnya Aku bawa Strike Freedom Gundam ya Ini untuk ya menambah damage Dan inilah ya Increased critical damage 100% critical Increased beam damage Increased physical damage gitu Pokoknya ini untuk mendukung Ya status-status tambahan lah gitu Di belakangnya lagi Aku ada si Sandai Megu dan Lai Shogunnya Ini aku pakai Ace move-nya Mudah-mudahan Ace move-nya juga bisa berkontribusi Menambahkan chain gitu Oke Di belakangnya Mobile armor kayak tadi aku udah mention Aku bawa si Alphator ya Alphator ini Pakai Ini ya ya Pilot terbarunya dari event kali ini Yaitu si Alejandro Korner yang versi kedua nih Dia ada When piloting a unit from the same series And yet reach 100% Grand stun resistance to all allies gitu Ini lumayan banget gitu Oke Nah ini Temen-temen bisa cek ya Aku pakai MA deck-nya seperti ini temen-temen Jadi kalau misalkan si Alphator yang ini Strategi efek yang Sub-nya ya Activate at 5 seconds After ally I may join battle With the exception of battleship Reduce enemies level Probability 40% Ada sebuah kemungkinan kita menurunkan level musuh-musuhnya Jadi secara tidak langsung menurunkan status-status bawaannya mereka gitu Jadi mudah-mudahan damage yang kita deliver nih mungkin bisa jadi sakit banget gitu Oke Itu aja yang bisa aku share Yuk kita langsung play aja ya Mudah-mudahan di game kali ini bisa berhasil satu putaran aja gitu Oke Yuk kita mainin Sekali lagi Gitu ya temen-temen Jadi Untuk event yang ini sih aku rekomendasiin temen-temen Kalau misalkan punya Unit physical attribute yang bisa nyerang langsung ke belakang ya Apalagi nyerangnya bisa langsung ke target si Alphator Boleh banget ya Di bawah aja Atau mungkin temen-temen kalau belum punya bisa bawa physical attribute yang serangannya sifatnya global attack Atau area attack rare gitu Jadi ya mudah-mudahan si Alphatornya bisa kegebuk ya Ketika si Alphatornya kegebuk HPnya berkurang mudah-mudahan damage-nya lumayan ada Jadi bisa mempercepat si permainan ini selesai gitu Oke Temen-temen bisa cek ya Jadi si golf custom ini udah berhasil Sekali pukul-sekali pukul sakit banget ya gitu Jadi Ini Agak menarik ya di event ini ya Jadi Unit-unit musuh selain dari si Alphator Sepertinya di edit statusnya Dia Dia bukan HP tertinggi Gitu ya Tapi HPnya mungkin agak rendah Cuman memang dibikin semua damage yang masuk ke mereka tuh minusnya 1 gitu Jadi kalau Misalkan Temen-temen Perhatiin ada minus 1-minus 1 Tapi yang fokus kita sih di Alphatornya gitu Alphatornya udah nanti lagi udah mau mati nih Oke Ya meninggal dong Oh enggak Kirain pukulan terakhir bisa Nah Selesai ya temen-temen ya Kalau misalkan kita cek di total damage statistik ya Aku berani jamin sebenernya si golf customnya yang paling gede nih Tuh bener ya Golf custom yang paling besar ya Kontribusi damage-nya Damage terbesar kedua ada si Gundam X-nya Walaupun sebenernya aku nggak jadikan si Gundam X-nya sebagai penyerang utama di dalam tim ini Dia tuh super move-nya spam Bisa chain attack Ya chain-nya bertambah Pertahanan dari si Alphator ya Damage blockchain-nya jadi tebel gitu Kita lihat dari battle lock ya temen-temen ya Golf custom Di awal sebelum Alphator muncul Dia ada pertahanan untuk dirinya sendiri ya Yaitu parry Jadi lumayan banget ya Apalagi dia juga mengurangi mobility musuh-musuhnya gitu Jadi kemungkinan besar mereka menyerang Dan mencoba menembus parry-nya si golf custom nih Nggak berhasil gitu Tapi ketika Alphator datang ya Udah aman lah ya Kita harus Kita bisa lega gitu Oh damage blockchain-nya udah mulai aktif nih gitu Entah yang beam atau yang physical Nah Kalau si Gundam X-nya nih Dia Lumayan Sangat bermanfaat juga ya Selain dari menambahkan chain Tadi yang aku sebut di super move-nya Dia juga ada startup skill-nya ini ya Reduce beam defense Reduce physical defense gitu Jadi mengurangi defense musuh Berarti damage physical yang Diberikan oleh golf custom Bisa jadi sangat sakit gitu Oke Itu aja sih yang bisa aku share ya Terkait strategi aku Memainkan si Very hard ya Ini kelar sendirian Oke Dalam waktu yang cukup singkat ya Kadang-kadang Aku kemarin-kemarin Kemarin-kemarin Kemarin aku sempet coba gitu ya Kayak Sekali dua kali Oh Ya Ada kemungkinan gagalnya ya Kalau misalkan Ternyata si golf custom-nya meninggal gitu Karena pukul Salah satu musuh yang ada di hadapannya Tapi kalau misalkan Alphator udah datang dengan sangat cepat Damage blockchain-nya langsung aktif Haman sih gitu Oke Mungkin di luar sana teman-teman Ada yang punya strategi yang berbeda Dibanding video ini Mau di-share di kolom komentar Boleh banget ya Pake unit apa Strateginya seperti apa Jelasin aja Ceritain Panjang Atau pendek Terserah kalian ya Tapi kalau misalkan kalian merupakan Komentator pertama ya Yang berkaitan dengan Strategi si Very hard Aku akan pin ya Biar bisa langsung dibacain oleh Para penonton lainnya gitu Oke Thank you ya Buat teman-teman yang udah nonton Dari awal sampai akhir Aku akan tunggu kehadiran kalian Di live streaming Line Gunapus ya Setiap hari Rabu Jam 10 malam Waktu Indonesia Barat Kalau misalkan video ini Tayang di hari Rabu Berarti ya Hari Rabu malam ini Kita bisa Seluruh turun bareng Bahas si Line Gunapus ya Menuju akhir tahun Bakal ada event apa gitu Di dalam game ini gitu Oke Seperti biasa ya Sebelum aku matiin Videonya Aku akan roll dulu autoria Semoga selalu menonton tayangan ini Hari kalian menyenangkan Oke Mantap Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati